Kawasan permukiman padat perumahan BTN di Desa Ngumpak Dalam, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojenegoro, menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir. Banjir hingga setinggi 1 meter merendam rumah warga sejak minggu sore hingga malam hari. Hal itu setelah sungai di pinggir jalan raya Bojenegoro-Dander meluap akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah ini sejak minggu sore. Meski ketinggian air hingga setinggi lutut orang dewasa, namun warga enggan mengungsi dan lebih menunggu banjir surut. Diperkirakan ada ratusan rumah warga yang terdampak, selain di Desa Ngumpak Dalam, banjir juga menggenangi permukiman warga di Desa Sembung dan Desa Pacul, Kecamatan Kota Bojenegoro. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah selama musim hujan tahun 2021 hingga tahun ini. Setengah lima, sejak sore tadi ya? Iya, terus naik cepat. Ini ketinggian sampai berapa mas tadi? Paling tinggi? Kalau di rumah saya sekitar 40 cm. Di dalam rumah ya? Di dalam rumah. Di jalan? Di dalam. Di luar sampai 1 meteran? Di luar ya segini. Ada 1 meteran namanya? Iya, kurang lebih segitulah. Ini yang paling parah atau gimana mas? Yang ini yang paling parah. Menurut saya loh, mengedipan saya ini tak tumpuk bata 2 kok. Ini berapa rumah mas yang kena? Lihat sampai lihat sendiri pak. Sudah ratusan kayaknya kalau di blok ini ya? Di blok sini. Blok RT 56 ini. Hujannya berapa lama? Sekitar 2 jam. 2 jam ya? Ini gimana pak kalau rumahnya kena banjir ya? Iya. Ini sebelumnya enggak pernah masuk rumah pak ya? Karena? Dulu pernah. Pernah dulu. Terus misalnya lagi enggak sampai kayak gini. Kemaknya gini aja. Ini sampai gini. Sementara itu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBD Bojonegoro masih melakukan pendataan terkait kejadian ini. Samsul Alim, JTV Bojonegoro.